Pempanisasi ini tidak hanya hanya di Jawa Tengah, tidak hanya di Karanganyar saja, tetapi di semua provinsi yang kita perkirakan nanti di bulan Juli, Agustus, September, Oktober ini akan terjadi kekeringan yang panjang. Saya dibilang contoh di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu target kita untuk produksi itu 9,8 juta ton. Dengan Pempanisasi kita ingin ada tambahan 1,3 juta ton. Tidak banyak dari 9,8 kita akan menambahkan menjadi diberi tambahan 1,3. Sehingga di Jawa Tengah sudah didatakan pompa, sudah diterima di provinsi, di Kodam itu 4.300 pompa. Baik yang PK-nya 8,5 PK maupun yang 18 PK seperti yang ada di sini. Kita harapkan ini terjadinya kekeringan panjang yang kita sudah perkirakan lewat BMKG, ini bisa ditutup dengan pengelolaan air seperti ini. Water management ini sangat penting sekali. Yang pertama, pompanisasi dari sungai, tarik, diambil. Yang kedua, pompanisasi dari air tanah. Yang ketiga, tadi yang kita lihat di Klaten, dari sungai masuk ke irigasi teknis yang ada. Jadi beda-beda. Dan juga hujan buatan. Di akhir-akhir musim, masih musim penghujan seperti ini akan kita maksimalkan. Tidak semua, ini semua provinsi, semua provinsi. Ya ini dalam rangka ke sana, dalam rangka agar impor kita tidak semakin membesar. Sehingga kita harapkan panen maksimal itu tidak hanya di tahun tanam pertama, tahun tanam kedua juga tetap, tahun tanam ketiga juga tetap sama. Anggarannya berapa, Pak? Untuk pompanisasi? Nanti tanyakan ke Menteri Pertanian. Pak izin pertanyaan lain, Pak, terkait bank sos untuk pelaku budi online gimana, Pak? Enggak ada. Berarti wasana itu sebenarnya belum terrelasi? Enggak ada. Terima kasih, Pak Pak. Pak terkait pilkada jateng, Pak. Terima kasih, Pak. Pilkada jateng, Pak. Apa? Untuk pilkada jateng, Pak. Pilkada jateng, tanyakan ke partai politik, ke parpol. Ya. Terima kasih, Pak.